Uang Aibtu Bustahir, warga sebut punya perusahaan tambang. Aibtu Bustahir sudah diperiksa oleh Bid Propang Polda Sulsel. Namanya jadi sorotan perhatian setelah viral istri pamer kekayaan di media sosial. Kabin humas Polda Sulsel, Kompes Polkomang, Suartana pun membantah jika barang-barang mewah Aibtu Bustahir yang dipamerkan oleh istrinya merupakan milik pribadi. Dikatakannya kendaraan Herley yang difoto Instagram istrinya itu ada saat adanya kunjungan tim-tim Herodavid Sodisana. Mobil yang juga dipamerkan sang istri merupakan foto lama yang diunggah di Facebook. Kompang melanjutkan, ada pun harta kekayaan yang dimiliki Aibtu Bustahir dan sang istri merupakan warisan. Namun, warga ditompong wulu sekitar kediaman Aibtu Bustahir tak sependapat dengan keterangan polisi. Dilansir dari Tribun Timur.com, seorang warga bernama R.N. Lanza mengunggapkan Mustahir memang memiliki sejumlah alat berat dan disewahkan. Setelah sempat menjadi kontraktor, kini Mustahir dikenal sebagai pengusaha tambang. Saat ini, kendaraan di rumah Megam Mustahir di Tompobulu sudah dipindahkan. Lokasi kendaraan Mustahir berada di sebuah gudang yang ada di gudang. Saat dilakukan penelusuran di Desa Puncak, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Maru, Sulawesi Selatan, warga semua mengenal seorang polisi miliadar. Aibtu Mustahir merupakan warga asli Desa Puncak. Warga juga mengenalnya seorang pengusaha tanah. Di mana, Aibtu Mustahir banyak membeli tanah warga dan menjualnya dengan harga bahal kepada orang lain maupun perusahaan. Seperti, dia membeli tanah warga seharga Rp10.000, lalu kembali menjualnya seharga Rp25.000 hingga Rp45.000 per meternya. Beberapa warga yang ditemui pun tidak meragukan asal kekayaan Aibtu Mustahir lantaran diketahui asal-usulnya. Di mana, ia pernah menjual lahan berhektar-hektar kepada PT Java dan dijadikan peternakan ayam. Saat ditanya kendaraan mewah yang dimilikinya, warga menyebut mobil jenis Hummer, Rubicon, CRV, Bajrosport, Hardtop, Fortuner, Hilux, hingga Sedan City. Warga juga menyebut bahwa Aibtu Mustahir mempunyai banyak villa di Desa Puncak. Terima kasih telah menonton!